selamat menikmati yang berjiru The Protect 2021 film yang disutradara oleh Martin Campbell dan dibintangin oleh Samuel sebagai Moody Maggie Q sebagai Anna menceritakan tentang seorang anak angkat yang dididik oleh pembunuh bayaran terbaik dunia pada masanya jadi tidak perlu berlama-lama berikut alur cerita filmnya berawal di kota Danang Petnam pada tahun 1991 kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Moody ketika ingin kembali ke tempat persembunyiannya ia tak sengaja melihat beberapa orang tewas tergeletak dan menemukan seorang anak wanita yang bersembunyi di dalam lemari anak ini bernama Anna dimana ia nampak ketakutan karena telah membunuh para penjahat itu yang diketahui telah menculiknya dan membunuh keluarganya Moody yang paham dengan kondisi ini pun berusaha menenangkan Anna dan mengajaknya untuk pergi 30 tahun kemudian di Bukares, Rumania terlihat seorang pria bernama Pali yang sedang diculik oleh orang yang terdikenal dan mereka meminta tembusan sebesar 3 juta euro kepada ayah Pali mengetahui itu ayah Pali lalu mengirim beberapa orang anak buahnya untuk pergi ke pertemuan sehingga bisa dipastikan bahwa ayah Pali bukanlah orang yang sembarangan namun ketika mereka memeriksa mobil si penculik mereka hanya menemukan seorang wanita yang ternyata dia adalah Anna yang kini sudah besar setelah dipastikan Anna mereka lalu membawa Anna untuk bertemu dengan ayah Pali yang bernama Don disini Don mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan uang yang mereka mau dan dia mengancam akan mengambil uang itu kembali jika sudah mendapatkan anaknya namun Anna mengatakan kalau dia datang bukan untuk uang tersebut melainkan ingin membunuh Don setelah membunuh Don Anna pun pergi dengan berjalan santai melewati para penjaga karena dari kejauhan sudah ada Moody yang membantunya dengan sniper selesai dengan itu mereka pun menerima bayaran 7 juta euro atas pekerjaan ini sementara Pali mereka tinggalkan begitu saja setelah berkeliling dunia sebagai pembunuh bayaran mereka akhirnya memutuskan untuk menetap di London dan menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya yang dimana sekarang Anna tinggal di sebuah apartemen mewah dan memiliki sebuah toko yang menjual buku lama dan juga buku baru sementara Moody yang sudah mulai sakit-sakitan menikmati hasil kerja kerasnya selama ini dengan tinggal di rumah megah bagai bangsawan saat itu Moody yang berulang tahun diberikan hadiah gitar tua oleh Anna dan itu sangat membuat Moody senang karena ia memang sudah lama mencarinya kemudian Moody memberikan sertifikat toko yang sekarang disewa oleh Anna Moody memberitahukan kalau toko tersebut sudah ia beli untuk Anna namun sebagai gantinya Moody meminta Anna untuk mencari tahu keberadaan seorang anak bernama Lucas yang diketahui Lucas adalah anak dari seorang mafia bernama Edward yang sebelumnya ia bunuh dan sekarang Moody berniat ingin menembus dosanya tersebut dengan menjaga Lucas namun sampai saat ini ia masih belum menemukan keberadaan Lucas dan Anna yang mendengar itu pun dengan senang hati membantunya keesokan harinya Anna pergi menemui sahabatnya yang bernama Benny dan memintanya untuk melacak keberadaan Lucas ketika kembali ke tokonya Anna kedatangan seorang pria bernama Michael yang ingin mencari sebuah buku catakan pertama namun ternyata itu hanyalah akal-akalannya saja yang ingin berkenalan dengan Anna yang kemudian Michael pun memberikan nomor teleponnya dan berharap Anna mau menghubunginya Anna lalu menemui Benny untuk mengambil data informasi tentang Lucas yang Benny simpan di sebuah flash disk malam harinya Anna pun pergi ke rumah Moody membawa flash disk tersebut namun ketika tiba di sana ia malah mendapati Moody sudah tewas kemudian Anna pergi ke tempatnya Benny yang ternyata dia juga sudah tewas di atas seterikan laundry merasa ada yang tidak beres Anna pun dengan cepat pergi ke tokonya untuk berkemas namun di sana ia juga diserang oleh dua orang bersenjata yang mencoba membunuhnya disini Anna dengan cerdas berhasil mengelabui mereka dengan berpura-pura mati keesokan harinya terlihat Anna yang berada di warnet memeriksa isi flash disk yang Benny berikan sebelumnya dan dari data tersebut diketahui bahwa Lucas lahir pada tanggal 5 pada 1990 kemudian dibawa ke rumah sakit kwekteria pada tahun 1999 sementara ayahnya yang bernama Edward dibunuh pada tahun 1991 Edward sendiri adalah seorang mafia penjual senjata kimia yang memasuk senjatanya kepada pemberontok di Vietnam dan dia telah tewas pada ledakan bom mobil sebelum sempat diadili atas kejahatannya tersebut yang sudah kita ketahui pelakunya adalah Moody yang dibayar oleh seseorang sehingga Anna pun berpikir kalau pembunuhan Moody ada kaitannya dengan semua ini dan dia tertarik untuk menyelidiki seorang pengusaha bernama Jessino yang sekarang melanjutkan bisnis milik Edward dengan bermodalkan informasi itu Anna pun berangkat ke kota Denang Petnam pada pagi hari yang cerah terlihat segerombolan geng motor yang dipimpin oleh seorang pria bernama Billy yang kemudian mereka dikagetkan dengan seorang pengendara yang menorobos di tengah-tengah mereka dengan marah mereka lalu menghampiri orang tersebut yang ternyata dia adalah Anna yang merupakan sahabat lama Billy disini Anna memberikan motornya kepada Billy dan meminta Billy untuk mengatur pertemuannya dengan Jessino Hingga pada malam harinya mereka pun mencegat Jessino yang sedang dalam perjalanan pulang dengan tolongan senjata namun disini Anna hanya memberikan nomor teleponnya dan meminta Jessino agar menghubunginya kembali karena ada banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan tentang Edward beberapa hari kemudian Anna pun mendapatkan telepon dari Jessino yang meminta Anna untuk datang langsung ke kantornya setelah melewati pemeriksaan Anna lalu dibawa masuk ke ruangan Jessino yang ditemani pengacaranya bernama Dukwet disini Jessino menceritakan tentang perjalanan bisnisnya bersama Edward dan dia bertanya mengapa Anna tertarik untuk mencari tahu seseorang yang sudah meninggal 30 tahun lalu Anna pun mengatakan kalau bukan Edward yang ia cari melainkan anaknya yang bernama Lukas Dukwet yang mendengar itu tiba-tiba saja langsung menembak Jessino dan menanyakan siapakah Anna sebenarnya namun tiba-tiba Anna yang terkepung berhasil lolos dengan menyandara Dukwet namun sialnya ia tertabrak mobil yang membuatnya harus tertangkap oleh Dukwet Dukwet lalu mengurung Anna di sebuah ruangan dan memaksanya memberitahukan apa motifnya mencari Lukas namun meski disiksa habis-habisan Anna tetap saja bersikeras tidak mau buka mulut Tidak lama kemudian Anna dikagetkan dengan kedatangan Michael Michael memberitahukan kalau dia dan Dukwet bekerja untuk orang yang sama namun dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Moody dan juga Benny melainkan hanya untuk memastikan kalau tugasnya sudah selesai keluar dari sana Michael lalu meminta Dukwet untuk berhenti menginterogasinya dengan cara kasar dan dia akan kembali lagi jika kondisi Anna sudah mulai membaik namun tidak lama setelah Michael pergi Dukwet malah mengirim tiga anak buahnya untuk membunuh Anna Untungnya Anna berhasil menghajar mereka kemudian kabur dari sana Setelah kejadian itu Michael pun datang ke TKP Dia mengatakan Anna tidak akan lari dan akan kembali untuk memburu mereka Anna sendiri terlihat sudah berada di rumah Billy Di sana dia menceritakan tentang masa kecilnya yang dibantu oleh Moody melarikan diri dari petan dan merawatnya hingga besar Oleh karena itulah Anna merasa sangat berhutang Moody kepada Moody dan dia berjanji untuk membalaskan dendam kematian Moody Dia tidak mengelamatkan kehidupan saya, dia memberikan kehidupan saya Dia sangat baik Keesokan harinya Anna pergi ke Panti Aswan tempat di mana Lucas tinggal dulu dan menyamar sebagai petugas pemerintahan Di sana pemimpin Panti memberikan berkas data diri Lucas yang ternyata pernah keluar dan masuk kembali dengan nama yang berbeda yaitu Christian Kemudian dia pun membawa Anna untuk menemui Lucas yang sedang berada di sebuah ruangan Namun pemimpin Panti ini memberitahukan kalau Lucas tidak bisa diajak bicara karena dia buta tuli dan juga bisu sejak berumur 6 tahun Ketika ingin pergi, Anna mendapatkan telepon dari Michael yang mengajaknya untuk berkencan Dan Michael memberitahukan kalau dia bisa memberikan informasi yang Anna cari Malam harinya, mereka pun melakukan pertemuan di sebuah cafe tempat yang sudah ditentukan Di sini, Anna menudongkan pistol dari bawah meja dan meminta Michael untuk menceritakan semuanya Namun Michael juga menudongkan pistol kepada Anna Yang pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menunda pertarungan mereka Saat bersamaan, Dakuat yang mengetahui pertemuan mereka Di sisi lain, Anna mendatangi tempat tinggal Dakuat kemudian menginterogasinya dengan kasar Hingga ketika Michael tiba, ia mendapat Dakuat yang tewas tergantung di kamar mandi Saat bersamaan, ia juga mendapatkan telepon dari Anna Yang memberitahukan kalau dia sudah mendapatkan informasi yang ia mau Yang ternyata, Anna masih ada di sana sehingga terjadilah pertarungan Mereka yang nampak sering menyukai, memutuskan untuk melanjutkan pertarungannya di atas ranjang Saat ingin pergi dari sini, Anna tiba-tiba saja ditembak oleh satu orang anak buah Dakuat Beruntungnya ia diselamatkan oleh seorang pria misterius Yang ternyata, dia adalah Moody yang masih hidup Melihat itu, Anna pun sangat dibuat kaget dan langsung memeluk Moody Sambil mengobati luka Anna, Moody menceritakan kalau dia telah memalsukan kematiannya dengan menembak wajah si pelaku yang ingin membunuhnya Di lain tempat, terlihat Michael yang sedang berbincang-bincang dengan bosnya prihal Anna Yang ternyata, bosnya ini adalah Edward yang masih hidup Mengetahui bahaya yang akan menimpannya, Edward lalu meminta Michael untuk mengatur pengamanan yang super ketat Karena mengingat, dia akan mengadakan sebuah pesta besar dalam merangkap penjamuan para orang kaya Hingga ketika pesta sedang berlangsung, nampak Michael yang dibuat sedikit tegang dan juga bimbang Karena seperti yang kita tahu, kalau Michael menyukai Anna, namun di lain sisi dia juga harus menelungi bosnya Saat Edward naik ke atas panggung untuk menyampaikan kata sambutan, terlihat Anna yang masuk menyamar sebagai pelayan Namun, penyamarannya tersebut diketahui oleh Michael, yang kemudian terjadilah kekacauan Anna yang berusaha kabur terus dikejar oleh Michael Sementara Edward langsung mengamankan diri ke tempat persembunyian Edward yang sendirian mengawasi kamera pengintai, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Moody Di sini terungkap, ternyata dulu Edward pernah membayar Moody untuk membunuhnya dengan menggunakan orang lain sebagai korban Yang dengan itu, semua orang akan menganggapnya sudah tewas dan dia akan terlepas dari hukuman penjara Moody mengatakan bahwa kedatangannya kemari untuk menyelesaikan tugasnya yang sempat gagal Sedangkan di luar, Michael berhasil menemukan Anna Michael lalu bertanya mengapa Anna tidak menembak Edward Yang padahal dia memiliki kesempatan untuk itu Anna pun mengatakan kalau itu bukanlah rencana mereka Yang ternyata, Moody datang dengan membawa bom dan memutuskan untuk mati bersama Edward Karena Moody berharap dosnya bisa diampuni dengan ini Setelah ledakan itu, Michael mendapatkan pesan dari Anna yang menyuruhnya datang ke suatu tempat Sedangkan Anna yang terluka parah, ia lalu pergi ke tempat masa kecilnya dulu Yang membuatnya kembali teringat dengan tragedi yang menimpa keluarganya Yang dimana, ayah ibu dan adik-adiknya dibunuh tepat di depan matanya Namun, Anna yang bernasib baik Ia berhasil mencuri pistol milik para pemberontak itu dan berhasil membunuh mereka Yang kemudian, ia ditemukan oleh Moody Tidak lama kemudian, Michael pun datang ke tempat ini Anna mengatakan, kalau dia sudah lelah dengan semua ini dan dia ingin hidup damai Namun, semua itu tidak bisa ia dapatkan jika Michael masih hidup Sehingga, terjadilah saling tembak di antara mereka Beberapa saat kemudian, terlihat satu orang yang keluar dari pintu Dan orang tersebut adalah Anna Setelah itu, film pun tamat Oke, kawan-kawan semua Itulah tadi alur cerita film The Protect 2021 Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!